Ibu Bapak yang saya hormati Di tengah-tengah kita ada paman saya Saya selalu dipanggil Om Tawi Paman saya di waktu saya kecil selalu bantu Bapak saya Saya di kampung orang susah Nenek saya yang asal kampung ini Mama saya pernah kecil di sini Waktu saya kecil sering ke sini Bapak saya petani Baru bagi hasil Kalau naik 10 karu Bapak saya dikasih 1 karu Kami jalan kaki pulang sekolah SMK waktu itu Kami belum makan siang Sawah saya, Bapak saya disulingkan Dari Cumbu saya SMP Naik mobil yang mau kasih ikut kita Sampai ke PK Bata Jalan kaki kami 5 kilo masuk ke dalam Belum makan siang Sampai makan ala kadarnya Kerja sawah hujan seperti ini Kalau petir kita berhenti Kenapa? Minta kita kena bila Om saya ini seingat sekali Sering kasih Bapakku rokok Bapak saya perokok Sering dikasihkan anaknya ini Om Tawi Ngaji Di rumah saya Bapak saya guru ngaji Kalau macera Potong ayam Bapak saya bilang Nggak usah aku bawa ayam Pelokan Nggak Rokok saja Aku bawakan saya Karena Bapak saya kuat merokok Saya jururkan kepada Bapak Yang merokok Berhentilah merokok Salah satu sebab Bapak saya Sakit karena rokok Itu Bapak saya Biasa dikasih rokok Misalnya mudang garam Dia pergi tukar yang lebih murah Kalau mudang garam Satu bungkus Dia tukar kacang bayi Menjadi empat bungkus Waktu saya kecil Saya hidup di masjid Kalau ramadhan Saya tidak lagi tinggal Bermalam di rumah Saya bermalam di masjid Subuh saya teriak-teriak Sahur Sahur Sudah jam 2 Lalu saya lanjut lagi Salat tahajud Ibu saya Biasa pernah saya ingat sekali Dia bilang begini Barang alirah salah ya roh anakku Kenapa Saya salat tahajud Berjam-jam Saya ngadu kepada Allah Ya Allah Jangan lama saya susah Saya pernah rasakan itu Pak Saya makan coto Satu mangkuk Saya kasih banyak Lomboknya Saya lihat itu adik saya Keluar rematannya kepedisan Makan sahur Lalu saya berdoa kepada Allah Ya Allah Jangan lama saya susah Ada kasih nametak Kasiasi Saya tahan Tapi saya takut Adikku nanti tidak solat Gara-gara tak Tapi dia miskin Saya ngadu dalam solat tahajud Saya minta ketika ramadhan Alhamdulillah Dengan izin Allah Bapak saya sudah sempat Saya hajikan Ibu saya sudah saya hajikan Kakak saya baru-baru tidak saya hajikan Saya ubrakan Dengan izin Allah Kenapa saya cerita ini Ada-ada sekalian yang urus masjid Tidak mungkin Tidak mungkin sengsara hidupmu Kalau kau urus masjid Tidak mungkin masuk satu emu Kau urus masjid Saya Tamat SD Saya mau masuk pesantren Khabar langah waktu itu Guru Tambun Danle Kenapa? Saya senang lihat sekolah saya Sekolah di pesantren Kemana-mana Guru Tambun Danle Beliau ini sepuluh saya yang temani Saya bilang enaknya dekat sama ulama Enak dekat guru Saya mau masuk pesantren tidak besar Kenapa? Saat itu pesantren jauh lebih mahal dari sekolah umum Nah Alhamdulillah Dengan izin Allah Saya bisa jadi ikustad Meskipun tidak mundur Gimana caranya? Hidupkan masjid Adik-adik remaja ini Jangan kau tinggalkan masjid Kalau kau dekat masjid Kau urus masjid Allah yang urus itu hidupmu Kau urus masjid Kau pelihara masjid Kau tidak ada alam Urusu kau Cari perempuan Yang mau kau pusing Karena kau urus masjid Lima waktu kau di masjid Allah kasih kau lebih dari yang kau mau Pernah saya tujuh tahun Galau cari istri Pusing cari istri Saya cari yang cantik Saya cari anak orang kaya Saya cari yang tinggi Karena saya pendek Saya mau perbaiki keturunan Saya cari yang sudah kerja Tidak dapat-dapat Tujuh tahun Saya berdoa kepada Allah Dapat Lebih dari apa yang saya mau Adik-adik Urus masjid Kalau kau senang berat Pertama kali saya lihat ini Saya ingat bapak saya Bapak saya candung berat Sampai kalau dia nonton Bukan nonton TV Radio Itu yang kecil radionya Merekirits Yang dua saja Apa putar-putarnya Dia gantung di lehernya Itu radio Kalau boleh Dia gantung di lehernya Pecinta bolehlah bapak saya Pada saya tanya Karena saya lupa orang bugis Mamaku bugis Bapakku pertinjo Hebatnya lagi Bapakku ini Tidak saling berpengaruh Mamaku tetap Bahasa bugis Bapakku tetap Bahasa pertinjo Tidak saling berpengaruh Mamaku bilang Bapakku bilang Lupia Melo ku mande Makananin doku Mandri ni Angkan itu Tidak saling berpengaruh Maka anaknya Saya kalau bicara Sama mamaku Bahasa bugis Kalau bicara Sama bapak saya Bahasa pertinjo Pada saya tanya Bapak saya Pak Bahasa Indonesia Tapi saya bahasa pertinjo Maka tekelonada itu golok Kenapa kita suka sekali Itu bola Apa jawabannya Inilah olahraga Paling jujur di dunia Acara televisi Paling jujur Bola Kalau 2-0 Tidak mungkin Nabi bilang 3-0 Kalau Lionel Messi Kasih masuk Tidak mungkin Nabi bilang Ronaldo Jujur Acara TV sekarang Merusak Nah Ikhman pertama Dekati masjid Di masjid kita lagi Di bagun Saya dengan Dengar tadi Daripada Pak Puah Di sini Ustaz Kalau maulid Satu rumah Sepuluh Sokok Buih Janguk Tapi Masjid tidak membutuhkan Sokok sekarang Yang dibutuhkan Masjid sekarang Semen Yang dibutuhkan Sekarang masjid Batu bata Yang dibutuhkan Sekarang masjid Gaji tukang Yang dibutuhkan Masjid refleks Yang dibutuhkan Masjid atap Paku besi Ayo bantu masjid Tadi Panitia mengatakan Tolong Ustaz Doakan Supaya ini Rezekinya Ini masjid Terbuka Buka masjid Yang didoakan Siapa yang didoakan Masyarakat Kupa Supaya tidak sekit Ada orang sekit Di sini Ada Ada canet Di sini Ada canet Oh Pak Canet Janganlah Loko sekit Kalau sekit Tidak ada orang Pilih Tapi Ibu-ibu Jangan juga Mau disogok Kalau Ibu Sogok Lalu milih Orang Lalu dia terpilih Jadi anggota DPR Maka jangan Salahkan Setelah Jadi anggota DPR Dia tidak datang Niat kita Kenapa Dia bilang Sudah maksud Bayar Bu Bu Aneh Bu Bisa Memilih yang Jujur Jangan Pilih yang Tidak Jujur Jangan Mau disogok Jangan Karena Jilbab Jangan Dikasih Seragam Jangan Dikasih Kudung Jangan Dikasih Sarung Bisa Bisa 300 Ustaz Ustaz Kenapa Kau Kau Bikin Bikin Arsitekturnya Kau Bikin Gambar Gambarnya Kau Bantu Panitia Mengetik Kau Bantu Panitia Hitung Itu Dengan Ilmumu Saya Saya Tidak 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 Punya Tidak Tidak Punya Tenaga Bukan Mahasiswa Bantu Masjid Dengan Cara Apa Diam Kau Ibu Tidak Bersedekah Yang Selalu Sedekah Suaminya Ramadhan Suaminya Sanya Sedekah Apalagi Kalau Sedekah Itu Disembunyi Karena Takut Sama Isterinya Kenapa Ketawa Ada Takut Sama Isterinya Disini Ada Pacamat Abidah Ada Yang Takut Sama Isterinya Ada Pak Berhenti Kau Jadi Laki Laki Masa Takut Sama Isteri Apa Akurannya Kita Jadi Laki Laki Jadi Ustaz Tidak Takut Sama Isteri Tidak Cuma Isteriku Lebih Berani Dari Saya Ini Berdosa Dibu Dijajah Suami Nah Kalau Misalnya Suaminya Bersedekah Dia Sudah Simpan Uang Di Dalam Amplop Lalu Dibasukkan Di kantong 500 Ribu Mau Masjid Salat Jumat Dengan Dihat Sedekah Tiba Tiba Dilihat Sama Isterinya Ada Apa Itu Pak 500 Ribu Beli Semen Di Masjid So Kaya Ini Sini Bisa Beli Cincin Ini Sini Suaminya Nanti Masuk Sorga Isterinya Masuk Neraka Bu Sede Kaki Kalau Uang Kita Tahun Tahun Beli Tempat Tidur Beli AC Memperbaiki Kamar Tiba Tiba Ibu Bati Mendadak Apa Kita Pakai Di Kubur Kamar Sudah Cantik Kamar Ber AC Tempat Tidur Baru Ternyata Suamita Kawin Lagi Kasur Baru AC Dia Pakai Suamita Dengan Istri Keduanya Ayo Kita Hidarkan Celingan Nanti Disini Sedekah Ya Di Depan Pintu Sorga Kelak Kata Nabi Ada Empat Orang Bertengkar Gara Gara Apa Masih Masih Memasuk Sorga Nomor Satu Siapa Mereka Satu Orang Yang Mati Sahid Dua Orang Kaya Pemurah Tiga Alim Ulama Empat Haji Mabur Mereka Bertengkar Depan Pintu Sorga Yang Haji Memasuk Ditarik Sama Orang Kaya Orang Kaya Memasuk Ditarik Orang Mati Sahid Orang Mati Sait Memasuk Ditarik Sama Haji Dia Allah Allah perintahkan Jibril Jibril kau pergi periksa itu kenapa dia bertengkar ternyata periksa satu-satu yang pertama dulu maju kenapa kau mau masuk nomor satu dalam surga Jibril saya dulu mati sahid membela agama Allah katanya orang yang mati sahid nomor satu masuk surga siapa kasih tau kau ustaz kalau begitu tidak boleh kelumbah ustazmu bener kau mundur panggil orang kedua kamu kenapa mau nomor satu masuk surga Jibril saya Haji Babur katanya Haji Babur nomor satu masuk surga katanya siapa kasih tau kau ustaz eh kalau begitu sama mundur kau panggil orang ketiga kamu saya Jibril kaya kekayaan saya saya bantu masjid kekayaan saya saya bantu janda-janda tua kekayaan saya saya anak ke sekolah anak yatim katanya orang kaya yang pengurah nomor satu masuk surga katanya katanya Jibril siapa kasih tau kau ulama eh mudur tanya orang keempat kamu kenapa mau masuk surga nomor satu ya Jibril sayang itu tadi yang ustaz nak cerita ini tadi oh kau ustaz ya siapa dah saat latih oh sering pada ustaz masuk lagi begitu begitu masuk surga tiba-tiba ustaz bilang astagfirullah saya bilang kenapa aku lagi betul saya dakwai mereka betul saya nasihati mereka betul saya ceramai mereka tapi saya jadi ustaz karena ada orang kaya bangun masjid tempat saya dakwah saya jadi ustaz karena ada orang kaya kasih saya duit beli buku saya jadi ustaz karena jasa-jasanya orang kaya saya malu sama orang kaya biarlah dulu orang kaya yang pengurah masuk ke dalam surga orang kaya yang bagaimana orang kaya yang pengurah orang kaya yang sikit nomor satu juga tapi kemana ke neraka salatullah salamun toha rasulillah ayo rame-rame ibu-ibu yang berselawat kita doakan sihat walafiat yang tidak berselawat kita doakan suaminya kawin lagi salatullah salamun ala tuha rame minlah salatullah salamun ala yasin habibin itu yang pertama ayo bersedekah saya punya banyak pengalaman tentang sedekah yang terakhir ini yang terakhir pengalaman saya yang sedekah saya pergi ke masjid jalan gunung nona jalan gunung nona namanya masjid hikmah selesai saya cerama saya sumbang 5 juta karena juga lagi dibangun ini ada sumbangan saya 5 juta 5 juta saya sumbang dua hari berikutnya saya diundang cerama ke Kalimantan sudah cerama dapat penggantinya yang 5 juta itu sedekah percaya pasti Allah ganti saya pernah lagi sering sekali saya ke kantor kantor saya telpon pegawai ku eh kenapa belum buka kantor masih libur ustad oh libur saya lupa sudah saya duduk duduk tiba-tiba ada penjual ikan lewat pabalu balik saya kasih aneh siapa yang mau belikannya ini bonyok saya bilang siapa mau belikan begini saya ada lain-lain siapa pakat siaga lina seratus ribu semua seratus ribu oke saya beli nabungkus saya kasih aneh siapa yang seratus ribu begitu dia kasih ikan saya bilang jangan bawa maki di rumah makan sama keluarga wah dia senang alhamdulillah sudah pergi seratus ribu depan kantor saya itu ada penjual jual bensin saya kasih istrinya lima puluh ribu rek lima puluh ribu sudah berapa memangku keluar seratus ribu saya jalan-jalan karena saya mau ke bandara saya pulang ambil koper ke rumah saya pas di jalan hertasning eh saya lihat penjual jalan kote saya kalau lihat penjual jalan kote saya pasti singgah kenapa saya pernah rasakan itu jual jalan kote jalan kote di kanan eh seliling di kiri gak mau laku kalau musim hujan begini es gak ada yang beli ya saya masih ingat itu waktu kecil ada lomba 17 Agustus namanya desa Rajang jalan kaki saya pak jalan kote di kanan es seliling di kiri saya pulang menangis saya di jalan kenapa gak ada laku jalan koteku gak ada laku esku kasihannya hidupku ini es deh saya waktu itu es deh nangis saya di jalan kasih nah kenapa hidupku susah begini eh tiba-tiba ada itu juga masih keluarga saya saya ingat terus sampai sekarang Pak Jangguk namanya wah dia singgah ambil saya naik motor Masya Allah jadi sampai sekarang pak kalau saya lihat penjual jalan kote pasti saya kasih sedekat saya pernah rasakan itu nah kasih kasih lawan 50 penjual jalan kote berapa ambil wangku keluar 200 ya sudah sampai di rumah berapa wangku keluar 200 ambil kopor siap-siap ke bandara di jalan Peter Adi tiba-tiba masuk SMS Whatsapp bukan SMS Whatsapp titik-titik Ustaz berapa nomor rekeninta kenapa dalam hati kucap apa dan lesi ada apa ini ada mau bersedekat nah tadi pagi berapa awan saya keluar 200 begitu saya belum sampai pada hari itu tidak sampai 1 jam selisihnya jalan-jalan-jalan sudah saya kirim nomor rekening saya masuk SMS banking SMS banking itu artinya Pak laporan keuangan yang masuk di rekening melalui SMS titik-titik saya buka berapa yang gantinya saya keluarkan 200 ribu Allah ganti 75 juta jangka seke pendek masih keki pendek masih susah tu otak maka kalau mau baik hidup mau bagus rumahnya mau bagus anak-anaknya mau bagus rezekinya sedekat jangka seke kikirikan lah aku jambatan tidak ada orang suka itu orang sikit bahkan orang sikit sekalipun tidak suka sama yang sikit siapa orang baik orang baik salah tajudnya bukan itu orang yang rejin Senin Kamis bukan itu kata Nabi siapa yang baik diantara kalian adalah sebaik-baik manusia diantara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain mau bersedekat mau bersedekat serius serius kita mulai saya yang mulai das atlatif 1 juta catami siapa yang menyusul ayo catat mau di satu hari ini boleh bulan depan boleh yang penting sudah ada niat ayo siapa catat panitia siapa catat panitia bapak kepala yang kasih nikah orang mudah-mudahan mau kasih nikah saya juga 500 ribu sudah satu setengah siapa lagi bapak yang berjumur berapa 1 juta alhamdulillah sudah 2 juta setengah siapa munsiri berapa 500 sudah 3 juta kenapa ibu-ibu tidak ada tidak ada ibu yang mau masuk sorga harusnya ada ayo 30 saksimen ibu siapa sebut supaya orang dengar ya siapa lagi ya itu anak muda 1 juta berarti sudah 4 juta siapa lagi miliar 100 ribu boleh yang penting angkat tangan Allah saksikan oh ini hambaku tidak mesti kami catat yang penting kalau sudah aku bilang pesui siapa lagi biar 50 ribu boleh siapa ya silahkan siapa lagi 50 ribu ya siapa lagi ya 1 juta pacama 1 juta juga siapa lagi siapa lagi Pak desa 1 juta 500 takmir siapa semen 2 sah boleh perempuan 50 ribu siapa lagi 500 ribu 200 ribu ya siapa lagi 200 siapa lagi 200 200 200 100 Alhamdulillah siapa lagi 100 ribu siapa lagi 200 ribu siapa lagi 100 ribu siapa lagi 100 ribu ya kasih naik tanya begini saja kalau 200 begini 300 1 juta ayo siapa lagi ya Alhamdulillah siapa lagi 1 juta siapa lagi ya 100 ribu siapa lagi yang tadi sudah bilang sudah bawa apa belum belum segera disetor nanti segera boleh besok boleh lusa yang penting kita sudah janji kepada Allah akan mengeluarkan ya ya nah kudung merah 500 bu ada disini yang sakit-sakit ke dokter kiri kanan tidak sembuh-sembuh sudah ke dokter ini tidak sembuh ke makasar tidak sembuh ke pare-pare tidak sembuh maka cara mengobatinya as-sadaqatu kata Nabi ada 6 sifat membuat umurmu jadi panjang dan kau tertolak dari bencana tolak balak satu diantaranya kata Nabi as-sadaqatu bersedekalah ada disini yang suaminya mulai lain-lain ada yang suaminya selingkuh ada ada tolak balak dengan cara apa sedekah bagaimana caranya Ustaz ibu bangun solat hajat malam-malam sudah solat hajat dua rakaat lalu berdoa kepada Allah ya Allah engkau yang membulat balikkan hati suami saya engkau yang menitipkan rasa cinta dalam hati sama saya lindungi dan priara suamiku agar dia tidak tergoda dari wanita jahat ya Allah ini ada wangku satu juta saya lihat satu juta ini tolak balak mudah-mudahan suamiku tidak tergoda dari wanita lain coba bangkit coba sebentar malam coba yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sebentar malam dia solat ya Allah kau enam minta pilihku majallu majallu pilih macam motor buang ya Allah ini ada wangku satu juta tolak balak mudah-mudahan satu juta ini istriku ikhlas saya kawin lagi tewa kita disini adalah memperbuat ukhua contoh nabi dalam memperbuat ukhua persaudaraan ukhua bisa jadi kalau kita punya sifat pemaaf kalau kita ukhua maafkan orang yang bersalah kepada kita cuma kalau minta maaf saya minta maaf ustaz saya pernah salah bagaimana cara minta maafnya tidak cukup hanya bila minta maafkan saya maaf lain batin dunia akhirat sengaja tidak sengaja tidak begitu caranya kalau kita ambil tanahnya tetangga kita bikin pagar menyerobot tanahnya tetangga cara minta maafnya kembalikan tanahnya orang tidak boleh minta maaf tanahnya orang kita ambil kalau tanah itu kita tidak kembalikan maka sejemkal itu Allah kasih pikul nanti tujuh petaka langit lebih baik itu ini nala tanah tak tahu daripada ini mali tanah tak tahu itu kalau kita jangankan tanah kalau kita nanam tanam misalnya tanam mangga ada pagar mangga ini nyebrang ada daannya ini mangga nyebrang di tetangga maka yang nyebrang ke tetangga haknya tetangga dan halal dia ambil duanya kalau nyebrang mangga nyebrang ke tetangga halal nabi laman siswaku bagaimana kalau istrinya tetangga menyebrang istas olah ini itu selain cerita ibu bapak saudara-saudara sekalian jadi bapak ibu kalau tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud tidak bisa memperbanyak amal dengan doa tidak bisa memperbanyak amal dengan senin kamis maka perbanyak amal dengan berselawat ibu ini sambil cuci piring salawat sambil cuci piring salawat salatullah salamullah nah dengar suaminya lagi lah kaca nak sambung nah dengar mertuanya lagi bikin pisang goreng lewat pak desa nak dengar pak desa teriak semua salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasir habibi ibu masih ingat dulu-dulu dulu-dulu kalau kita makan ikan tersangkut di leher tulang dibawa ke dokter tidak mamak tak ambil nasi nak kemukumboi baru umay nak umay masalah apa ilang iya tak lagi masak air tiba-tiba ada kayu beledak kena tangannya api bawa ke dokter tidak apa Allah 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 masalah sembuh jawa amalkan itu ibu-ibu punya anak nakal buntu dan jalan otaknya ambil air sebut namanya salawat sebanyak-banyaknya salawakir mudah-mudahan Allah cinta kepada rasul kemudian Allah kaburkan doa ibu menjadi sebabnya itu tadi air Allah Allah ada di sini serinya suka marah-marah ada di sini serinya suka marah-marah mah jalan lo beda apa-apa-apa mah kok kipak aja tamani itu perempuan kalau marah rumusnya jangan dilawan diam saja kalau perlu makan lo bat tidur biar dia marah sendiri nah kalau dia tidak mau berhenti marah salawat ki ini matuhi ke mana berhenti tuara ya nah ibu bapak saudara-saudara sekalian ketika Allah perintah puasa ketika Allah perintah haji ketika Allah perintah salat Allah tidak ikut melakukan perintah itu tapi ketika Allah perintah kita salawat ibu bapak saudara-saudara sekalian inilah tausia kita pada tatlim kita kali ini mudah-mudahan ada manfaat ini telur-telur jangan berebut saya biasa ngeri lihat begini pak pernah ada kejadian orang berebut tertusuk matanya saya lihat ya untuk tidak masuk untuk menggores ke sini ya ibu-ibu dibagikan jangan berebut inilah hebatnya terlumolid murah ini paling seribu tapi biar orang kaya mau juga termasuk saya saya tujuh orang sediakan memang itu tujuh ember jangan ketawa senus kah ini ibu bapak eh makh bagi di ibu makh bagi di makh bagi di ya 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 ibu selama itu ember supaya dapat ki pahala kau terlanjur maki bawa ember ke sini toh maka jangan berharap balasannya masa bersedekah mengharap lagi itu namanya bukan sedekah si sapi pasal sedein bukan sedekah itu jadi saya bawa tujuh ember ikhlas saya sedekah sebagai cintaku kepada nabi sudah kangen lima ikhlas saya tidak berharap kembali kalau ada kembali ke rumah berarti rejekiku tapi saya tidak akan meminta saya dahulukan tamu biar mi ustaz semua ambigi ini bawa lima mau kembali tujuh ini sih sarok ya nah ibu bapak saudara-saudara sekalian inilah tausia kita mudah-mudahan ada manfaat bangun masjid pak bu kalau ini masjid jadi bukan orang yang ada di pare-pare jadi bangga kalau masjid ini jadi bukan orang yang ada di baru merasa bangga tapi kalau masjid ini cantik dan jadi dengan baik cepat siapa yang bangga kita orang kupa tapi kalau tidak jadi semua orang yang lewat bilang ini sakit ini rotokupai telur tau ini dia panjang aja jadi masih hidna baik maket nih itu semua ya apalagi bapak-bapak yang sudah muka-muka sakaratil maut ini dan dia putih rambut dia bisa hilang gitu masih sudah kaki pak saya tidak setuju kalau ada orang bilang tidak usah cari uang banyak-banyak dan dibawa mati salah cari uang banyak-banyak bawa mati caranya apa kirim meban sebelum mati saya mau ada AC di kuburku kirim pembeli AC di masjid berapa harga saya? 3 juta kirim di masjid 3 juta ada AC nanti di kuburta saya mau terang kuburku nanti dia irat ustad maka kirim pembeli lampu di masjid saya mau lampuku terang merkuri kurun 1 juta terang 505 watt 100 ribu 1 watt 50 ribu lilin 5 ribu korrekt sisa bu obat jahatmu eh sedekah kaki pak ya jangan kiladi berpikir nanti bisa mati anakku sudah kaki-kaki jangan anak tak baik mau sedekah tapi kalau dia takut sama istrinya mau bersedekah anak bapak tak kasihan sumban di masjid untuk bapak kita 500 apa nak bilang istrinya hei bapakmu bapakmu terus bapakmu 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 biar sudah mati bapakmu bapakmu itu apa apa cik bang apa yang lebih baik sumban memang memang ku kuat bu berapa hargana gen cunta 100 ribu berapa hargana sedota 100 ribu 200 ni berapa hargana cilata 100 ribu 300 ni berapa hargana reksonata siangkan di roh eh padahal kalau mati kibuk tidak ada gunanya ini tidak ada ini mukata yang kita kasih kunin biru coklat abu-abu ini batu ii mamaku badaknya sehingga sekali badak pipa itu yang dalam kantong plastik kayak isi coklat-coklat sampai sekarang buka lagi gigi saja sudah itu nak tawar di tangannya langsung sudah selesai juga ini ibu-ibu ada pisennya ada kuas-kuasnya ingat ini rumah-rumah yang mewah di sini ya rumahnya bagus televisinya mahal mobilnya mahal tapi kalau masjid Allah tidak jadi nak cari kau malaikat nanti kenapa bisa bayi rumahmu masjidku kau tidak urus wasp padalah dia akan tawa serius sekali ini ini makai ibu-ibu yang punya mas tapi sudah tua daripada lagaya nak tak kirim ke masjid jelas tidak ada ini bisa berubah nak tak apalagi kalau sudah tua banyak mas orang kaya lebih begini nak sini kau dulu nak apa ini ada masku 600 gram sudah 3 tahun 5 tahun saya pakai nak tahu semua orang banyak masku satu kampung sudah tahu semua orang bilang banyak masku lebih kupi jual di Makassar baru sumban di besi sudah itu belikan mas saja yang palsu karena tahu orang bilang banyak mas tak itu enaknya orang kaya biar palsu nak bilang juga orang asli sudah palsu saja dipakai kalau kita orang miskin biar asli nak bilang tidak toko malah pak ini bapak-bapak yang sudah tua ada sawah 2 hektare sudah jual 1 hektare bawa ke mesin 1 hektare untuk anak tak meninggal daripada nalagai anak tak lini sudah kami membagi kita nikmati nanti di kubur ya demikian mudah-mudahan ada manfaat sebelum kita akhiri hari kita berdoa kepada Allah SWT kita wali dengan mengirimkan suratul fatihah untuk Rasulullah Muhammad s.a.w. hasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing al-fatihah selamat menikmati selamat menikmati